Tutwuri Handayani Kita semua pasti mengenal semboyan ini. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno, pada 28 November 1959. Bahkan potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan 20 ribu rupiah tahun edisi 1998. Dan atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya pun dijadikan hari pendidikan nasional, yaitu tanggal 2 Mei. Kegerakannya membuat banyak orang terinspirasi dan ingin mengikuti jejak sang pahlawan pendidikan. Begitupun yang terjadi pada guru-guru pedalaman tangan pengharapan. Kehidupan guru yang dekat dengan anak-anak dan masyarakat membuat anak-anak begitu mengagumi sosok guru. Kalau menang baik, kalau kalah tidak apa-apa. Nanti tog coba lagi, bisa? Tak heran jika banyak kita temukan di senter-senter tangan pengharapan, banyak anak-anak yang ingin menjadi seorang guru. Terlepas, profesi guru merupakan profesi yang paling sering dilihat anak-anak di pedalaman. Nyatanya, kebersamaan guru dengan mereka mampu membuat anak-anak ingin menjadi seperti guru. Benar atau salah? Benar! Bahkan kepergian mereka pun membuat satu daerah menangis. Seperti tak rela jika sang pahlawan mereka pergi meninggalkan desa itu. Tadi sekolah ya! Maggi, say something. Hadir membawa dampak bagi satu desa. Terus bergerak untuk memajukan bangsa. Mari berkontribusi dengan mengadopsi guru pedalaman bersama Tangan Pengharapan. Terus bergerak untuk membah Gore. Seperti tak suka bahko冷an yang terbang.